Selamat malam teman-teman program kelas selanjutan kanker yang waktu itu ikut camp PHSOMG dan juga kelas dari kesembuhan polistik Ibu Sinta. Jadi kita gabung sekarang ini ya seminggu sekali dan masih akan panjang. Dan hari ini adalah modulnya self-image terapi yang keempat. Sebelum mulai saya sedikit cerita saksian tadi sambil saya tunjukkan sambil menunggu tadi saya putarkan audio dari olah nafas ritmo Mas Gumbung yang juga disarankan di kelas kankernya beliau. Jadi kita dulu bikin camp kanker, lalu kelas kanker, maka ritme nafas yang disarankan untuk perbaikan CA salah satunya adalah ritme 8-8. Yang dari kelasnya Ibu Sinta mungkin belum belajar hal ini kecuali ikut di pola hidup sehat dan menyimak pelajaran saya, maka banyak ritme 8-8 yang juga saya ajarkan, khususnya ketika sedang MBSR, MBJT. Nah malam hari ini atau sudah beberapa sesi seperti serial self-image terapi itu sebenarnya MBJT, Mindfulness Based Cognitive Therapy. Sama juga ketika MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction atau olah rasa gampangnya seperti olah nafas, ucapan syukur, kebahagiaan, cinta kasih, maka kalau menyimak audio dari saya selama ikut di PHS, maka saya berikan apa-apa, tarik 8, buang 8, tarik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lepas, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, lalu lanjutkan dengan ritme ini, habis itu saya berkata-kata, itu namanya narasi untuk olah rasa, olah pikir. Sedangkan nafasnya dibebaskan sedikit, ketepatannya sekitar 8-8. Malam ini yang saya mau tambahkan, seandainya 8-8 itu ditambah dengan tekniknya, humming, jadi lama-lama bisa kombinasi teknik tanpa mengurangi konsentrasi ketenangan batin. Tarik 8, buang 8, tarik hidung, buangnya hidung, kayak nggak dibuang sebenarnya, mulutnya ditutup, giginya buka sedikit, lidahnya lurus, bilang huruf M. Bergema, itu lidahnya akan bergetar pelan, karena bilang M. Kalau Anda bisa dengar, bergumamnya pelan, kalau saya kerasin, jadi nggak. Nggak begitu maksudnya, pelan, maka lidah ini terasa bergetar. Humming ini menaikkan nitrik okside, dan nitrik okside akan melenturkan pembuluh darah. Saya mau bersaksi bahwa 2 bulan yang lalu saya tes kesehatan pembuluh darah, dan skalanya, bahkan kalau 4 bulan yang lalu merah, 2 bulan lalu kuning, bulan ini sudah hijau. Dalam skala-skala menggunakan, terutama yang alat-alat berbasis akupunktur atau frekvensi. Sejenis QRMA, ada alat lagi yang namanya bio-well, ada alat lain lagi yang di sidik jari ini masukkan ke alat kayak sidik jari gitu, semuanya itu prinsip dasarnya adalah resonansi, energi, akupunktur, hal-hal seperti itu. Tapi dengan alat yang sama, orang yang sama, dibandingkan membaik, berarti misalnya memang artinya tepat. Tepat nggak tepat, katakanlah 80%, 70%, alat yang sama, orang yang sama, diuji hal yang sama. Maka saya membaiknya itu dahsyat. Dalam 4 bulan itu, saya bahkan usia pembuluh darah saya sekarang minus 23, artinya lebih muda 23 tahun. Umur saya 60, berarti seperti orang yang berumur 33 tahun. Minus 23, seperti orang umur 37 tahun, usia pembuluh darahnya. Kalau usia metabolis, sekarang saya lebih muda lagi, 26 tahun. Makin muda terus. Tapi menariknya kan orang yang sama, dites dengan alat yang sama, dari waktu ke waktu. Dua tahun lalu nggak segitu, tahun lalu nggak segitu, enam bulan lalu nggak segitu. Jadi ya, berarti ada perbaikan. Maka, bahkan kalau dengan alat untuk tes kandungan antioksidan, 30 menit olah nafas bisa sampai 4 ribu poin. Itu kayak makan suplemen yang mahal selama satu minggu. Saya makin yakin betapa hebatnya tubuh ini diciptakan Tuhan untuk bisa memproduksi aneka antioksidan, aneka hormon, kemampuan. Nah, ini yang kita akan pelajari hari ini. Dan selalu mengulang empat halaman utama, supaya berulang-ulang. Itulah esensi, memang inti dari pelajaran kesembuhan holistik, atau pola hidup sehat, atau self-healing. Oke, malam ini kita akan belajar lebih lanjut mengenai self-image terapi yang juga sebenarnya sebagian dari self-healing. Kemampuan manusia untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Apa itu? Ya, kemampuan kita menyembuhkan diri sendiri. Nanti dengan contoh-contohnya dan tips melakukannya, diantaranya adalah self-image terapi, menerapi kognitif atau otak kita, karena otak kita akan mempengaruhi seluruh tubuh kita. Karena manusia konsepnya adalah roh, jiwa, dan tubuh. Roh adalah hati nurani yang terdalam, sedangkan jiwa adalah pikiran perasaan kehendak, sehingga akan memunculkan tubuh ini bisa perilaku, bisa sakit, bisa sembuh. Kalau dalam rohnya ada roh Tuhan, kalau istilah dalam keagamaan, roh kita ada roh Tuhan, jiwa kita pun pikirannya pikiran sesuai dengan pikiran Tuhan, perasaannya perasaan Tuhan, bukan terluka, kecewa, kepahitan, pikirannya kecetif, bukan kotor, bukan kurno, kehendaknya bukan egois, tapi kehendak Tuhan. Tergantung agamanya masing-masing, yang Islam ya kehendak Allah, yang Kristen, pikiran Kristus, itu adalah terminologi agama masing-masing. Tapi menurut saya, sebuah esensi yang memahami manusia dari sisi roh jiwa dan tubuh, atau jiwa, roh mau disebut hati nurani, jiwa, atau hati nurani dikut nyawa juga, ya terkantung memang beda keyakinan, beda istilah, tapi ya begini-begini, dalam konsep pemahaman manusia holistik seperti ini, maka waktu tubuh sakit tidak hanya soal bakteri, tidak hanya soal fisik yang tubuh, tapi fisik tubuh itu karena cermin atau ada hubungan dengan jiwa, maka jiwa juga bisa mencabungkan tubuh. Contohnya konsep hati gembira obat yang manjur, kan menarik ya bahwa kok gembira bisa obat yang manjur, ada apa dengan gembira? Waktu manusia gembira, gembira ya, bukan mulut tertawa ya, jadi mulut tertawa itu kegiatan mulut. Hahaha, kurang ngajian lo rasain, nah itu kan ketawa sambil jahat, itu amikdala, otak bagian amikdala, menyensor, menangkap rasa yang namanya benci, walaupun mulutnya tertawa, yang diproduksi bukan endorfin, maka hati gembira obat yang manjur, kata Nabi Suleiman, bukan mulut tertawa obat yang manjur, saya percaya pada hukum ini. Nah, waktu hatinya gembira, benar-benar gembira, 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 kalau Anda ingin tahu contohnya gembira, ya saya ini ya, ketawa ya lepas, mau zoom, mau depan orang, ya kayaknya sama aja ekspresinya, karena hatinya joy, gembira, maka tubuh itu produksi endorfin, endorfin itu apa sih? Tanya siapa Google, tanya sama halodok, endorfin adalah endogeonesis morfin. Jadi endorfin itu singkatan dari endogeonesis morfin, yaitu anti rasa sakit, bagaimana kalian obat. Nah, maka kita perlu, dan selain gembira itu endorfin, masih banyak lagi, dalam pelajaran nanti lebih lanjut, atau sudah saya lupa, bah, grup ini udah belajar apa, nanti saya mesti lihat lain lagi, dalam pelajaran-pelajaran mengenai inner healing, mengenai kesembuhan luka batin, masalah jiwa ini, di mana hormon akan berhubungan dengan perasaan, dan perasaan tertentu, hormon tertentu, gembira endorfin, hanya salah satunya saja. Maka, balik lagi, ini halaman wajib setiap sesi, supaya diulangin lagi, diulangin lagi. Rasa kita itu ada di mana? Hati kita itu rasanya di mana? Malu, apatih, takut, yaitu energi hell, neraka, hormonnya, hormon negatif, preman. Tapi kalau kita adanya di atas, ada kasih, kita ngomong hari ini, yang berhubungan dengan citra diri, di acepten saja. Jadi kita naik ke atas, ini nggak bisa lompat. Dari rasa bersalah, rasa berdosa, menyalahkan diri sendiri, takut, langsung kita lompat ke atas. Mengenai kasih yang sejati, susah. John Kabat Sin berkata, ini perjalanan spiritual, naik ke atas, naik ke atas, sampai kita hidup ini di bumi seperti di sorga. Dan sorga itu sekarang selagi hidup, kalau udah mati, mah udah pasti lah. Tapi kita hidup di dunia ini, rasanya di neraka atau di sorga. Itu perjalanan spiritual. Langkah demi langkah. Nah sekarang saya mau perdalam langkah acceptance. Penerimaan. Menerima diri sendiri, baru nanti orang yang menerima diri sendiri akan muncul inner wisdom, bijaksana. Inner lo, kasih yang meluap dari dalam. Karena bisa menerima diri sendiri, maka bisa menerima orang lain, maka akan naik ke atas, namanya oneness. Bisa menjadi satu dengan yang lain, selaras dengan yang lain, selaras dengan sesama, selaras dengan pasangan, dan seterusnya. Tanpa acceptance, mana bisa. Itulah kenapa acceptance. Jadi ada beberapa perasaan dasar. Dalam perjalanan ini ada hal yang sangat penting, yang kayak acceptance ini sampai saya jelaskan 4 sesi, yaitu gambar diri. Tujuannya apa? Supaya acceptance ini adalah bagian terakhir dari wilayah hijau untuk naik ke biru dan ungu. Ungu itu warna kemuliaan. Atau makanya disebutnya kesadaran murni. Pure consciousness atau alignment. Bagi saya, saya pilihkan istilah tersendiri, ini areal di mana orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau Tuhan hidup di dalam dia, dalam tubuhnya, dalam rohnya, dalam jiwanya, dalam perasaannya, tubuhnya mestinya sembuh. Apapun penyakit, apa sih penyakit yang Tuhan nggak bisa sembuhkan. Nah, maka pelajaran kita adalah intinya bagaimana kita naik ke atas menuju spiritualitas yang kita kombinasi dengan pola nafas. Pola nafas 88 tadi dengan cepat akan keteta. 55 itu di alfa. Kita butuh semuanya. Karena setiap frekvensi juga menggetarkan organ-organ bertentu. Makan nafas lambat seperti 15-15, dengan mata tertutup, iringin musik, udah, kayak hampir tidur aja. Kenapa? Otaknya delta. Ini dari segi frekvensi. Nah, sekarang kita lanjutkan pelajaran membangun gambar diri yang keempat. Di dalam serial mengenai self-healing, maka ada tahapan yang namanya percaya diri sendiri. Bukan sombong, tapi maksudnya begini. Gimana orang lain percaya sama kita kalau kita nggak percaya sama diri sendiri? Saya nggak yakin saya bisa apa nggak. Padahal bisa sebenarnya. Orang itu sering tidak mampu, bukan karena nggak mampu. Dia berpikir nggak mampu, dia nggak percaya dengan dirinya. Gimana orang lain mau percaya? Jadi kita perlu belajar juga untuk percaya dengan diri sendiri. Bukan berarti tidak mengandalkan Tuhan. Justru, karena kita mengandalkan Tuhan, kita percaya kalau kita diberi kemampuan oleh Tuhan. Jadi kita tidak membalik-balik perkataan. Tapi kalau bicara mengandalkan Tuhan, itu fondasi yang paling bawah. Berarti kita sudah masuk pada aplikasi praktis, yaitu kita bagaimana percaya pada diri sendiri. Nah, disinilah yang namanya kita membangun gambar diri. Di mana kita itu berpikir bahwa aku ini orang yang berharga, aku ini orang yang layak. Kalau mau ditambah panjang lagi, aku layak karena Tuhan melayakan saya. Aku dulu tidak layak. Aku dulu najis, aku dulu cemar, aku dulu bohong dan pendusta. Aku dulu orang jahat, mikir negatif melulu. Tapi Tuhan mengampuni saya, membawa saya pada nilai-nilai kerajaan, dan membuat saya menjadi orang yang layak. Dulu sebelum saya sakit, saya mikir diri sendiri, tapi lewat kanker, lewat diabetes, lewat autoimun ini, saya belajar olah nafas, olah hati, olah pikir, olah rasa. Saya belajar kesempatan holistik. Dan saya menemukan bahwa aku orang yang berharga. Aku orang yang dipandang berharga oleh Tuhan. Orang lain meremehkan saya. Orang lain menghina saya. Orang lain menganggap saya tidak becus, tidak benar, tidak ada gunanya, tidak berarti. Tapi tidak kok saya. Sekarang saya bisa menemukan diri saya berapa berharganya. Orang bisa kehilangan dirinya, kehilangan harga dirinya, kehilangan jati dirinya, tapi orang juga bisa menemukan diri sendiri. Saya kembali menemukan hidupku. Wah, itu keren. Bahwa aku ini berharga, mulia, dan aku orang yang layak. Nah, itu sebenarnya orang sudah mulai melakukan self-image healing, atau self-image terapi. Self-image terapi bagian dari self-healing. Maka dengan melakukan misalnya self-love. Bukan egois ya. Self-love ini bukan egois, karena kan ada hukum yang lain. Kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, kalau kita nggak mengasihi diri sendiri, dengan kualitas yang baik, apakah kita bisa mengasihi orang lain dengan kualitas yang baik? Kalau saya mengasihi diri sendiri, saya rawat tubuh saya, saya mandiin tubuh saya, kalau saya begel-begel, saya istirahatkan dia, saya melatihkan body scan, sampai saya peka dengan diri saya, itu tidak enak badan nih. Waktu siang ini kita ambil waktu 15 menit, istirahat. Jangan nafsu banget, cari duit terus, kami nggak waktu istirahat. Yang lain bukan nafsu cari uang, nafsu pelayanan, nafsu sosial. Saya sebut nafsu, karena sebenarnya orang lain nggak butuh-butuh banget. Kita aja, kita lalu merasa pengen berperan yang berlebihan, lalu kita merasa nggak berarti kalau kita nggak berperan. Jadi sebenarnya kita sedang mencari peran. Kita memang tentunya harus berperan, tapi apa motivasinya? Nah, kalau kita mengasihi diri sendiri, tentu kita akan imbang antara berbagi, tapi juga merawat diri. Itu namanya kita mengasihi diri sendiri. Ketika kita mengasihi diri sendiri, lalu kita melihat orang lain sakit, ah, belas kasihan kita akan lebih tinggi loh. Belas kasihan kita akan lebih tinggi. Jadi sebenarnya tujuan mengasihi diri sendiri itu bukan mengasihani diri sendiri. Beda ya? Saya sayang dengan diri saya. Kalau mengasihani itu ini loh, aduh, saya ini orang nasibnya kurang baik, hidup sekali, punya pasangan kayak setan, punya anak kayak setan, hidup nggak pernah benar, anak ini terkutuk atau gimana sih, nasibku kurang bagus. Itu kan mengasihani. Aduh, ini orang paling malang di dunia ini. Betapa malang nasibku. Betapa malang nasibku. Saya bangkrut, saya diabet, saya pernah ditipu orang, saya itu merasa orang yang bahagia, yang beruntung. Kenapa? Duh, bangkrut sampai 240 miliar. Tapi beruntung loh. Bisa ngelupis gitu. Beruntung terus. Bila orang jawab, beruntung terus. Beruntung saya orang lain loh, rupis 100 miliar seteruk, saya 200 nggak seteruk. Aduh, untung saya nggak seteruk gitu ya kan. Ya, cuma kulanya naik. Ya, untung segala kenal, olah hati, olah pikir, olah rasa. Ya, bergecil lah satu tahun, nggak sampai merempet kemana-mana, terkendali, sekarang udah happy lagi, kulanya normal lagi, seneng lagi, aduh, saya beruntung. Saya pakai orang, orang yang diberkati Tuhan banget gitu. Walaupun uangnya habis, berdekatnya bukan cuma uang. Nah, itu kan termasuk gambar diri ya, bagaimana kita memandang diri. Ketika saya bangkrut pun, saya merasa orang yang sangat dicintai Tuhan, disertai Tuhan. Jadi, usaha bangkrut. Ya, ngajar olah nafas, menurutnya banyak juga. Ini kan kelas kanker. Hari Jumat itu kelas yang baru, bulan ini dibuka nih, pada tanggal 4 Agustus kemarin, 40 orang, 42 orang, 42 juta. Saya nggak takut mati, nggak takut Tuhan pelihara. Nah, dulu saya kerja 1 bulan, bisa makan 3-4 tahun. Kalau menyumbang, saya Kristen bayarnya perpuluhan. Perpuluhan bisa 1 tahun, bisa 1 miliar. Tiba-tiba hidup, setahun paling dapetnya cuma, ya banyak juga sih, katanya saya ngelukis kemarin, tahun lalu ya. Ngelukis, 1 lukisan nggak jual 25 juta, eh, sebulan bisa laku 4, 5, 150 dong. Setahun, hampir 2 M juga. Terus saya renungin begitu, Tuhan ajaib ya, saya bangkrut. Tapi di tengah kebangkrutan itu, jual lukisan, bisa kayak jual kacang goreng, itu kan kayak, di luar akal. Apalagi kalau di luar akal, ya berkat Tuhan lah, mujijat lah, pemeliharaan Tuhan lah. Maka saya merasa itu, dengan bangkrut itu, saya merasakan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Nah, sekarang, kejadian yang sama, orang bangkrut, mungkin nggak merasakan seperti saya ya. Apa sih yang memindahkan sebenarnya? Kalau saya bangkrut, lalu saya mukanya sedih, stres, melukis juga hasilnya jelek. Atau nggak muncul ide pun melukis. Jadi, respon kita sangat penting. Tapi respon akan dipengaruhi oleh fondasinya. Apa fondasinya? Gambar diri lagi. Jadi, salah satu fondasi adalah gambar diri. Karena itu, kita belajar hal-hal yang sangat fundamental. Fondasi dari hidup ini. Bagaimana kita mengasihi diri sendiri, bukan karena egois, tapi saya tuh sayang dengan diri saya. Dan ada fondasinya sebenarnya. Fondasi lebih dawahnya lagi, saya tuh merasa disayang Tuhan. Kenapa saya berkata aku layak? Ya, orang lain menganggap saya nggak layak. Orang lain menganggap saya nggak berharga. Tapi Tuhan menganggap saya berharga itu masuk lebih dalam lagi. Cuma saya kan nggak mau masuk sampai karyal. Itu terlalu dalam. Karena ini kan bukan pelajaran agama. Walaupun dalam spiritualitas, itu fondasinya. Maka kita sebut. Sehingga lebih dalamnya lagi, agama masing-masing. Tapi yang namanya self-image terapi adalah bagaimana kita melakukan hal-hal yang membuat nantinya aku berharga, aku layak. Aku mengasihi diriku, dan sekarang aku mengasihi sesama seperti aku mengasihi diriku. Tapi sekarang kita di aku mengasihi diriku dulu. Ini kita kan sampai juga mengasihi sesama. Cara membuat aku berharga dan aku layak itu gimana? Kan nggak bisa dong ngaku-ngaku. Ngaku-ngaku loh gitu. Nggak bisa juga. Pertama kita dengan pengakuan. Kita buat pengakuan atau deklarasi. Bapak-Ibu bikin deklarasi malam hari ini. Nanti sambil. Jadi ini olah nafas yang unik namanya. Inilah namanya PHS pola hidup sehat. Kita tarik nafas 8, 2, 8. Tarik 8, 2, 8. Hatinya gimana? Sambil berkata Tuhan, aku percaya aku orang yang mulia. Aku orang yang berharga. Terima kasih Tuhan. Tuhan memandang aku mulia dan berharga. Orang lain nggak menghargai aku. Ya, yang penting ada pribadi yang benar, yang menciptakan aku, yang menghargai aku. Itu olah nafas. Olah pikirnya di situ. Tapi supaya lebih busuk olah pikirnya, nafasnya diatur. Tarik 8, buang 8 seperti audio yang jam 19.25 tadi sudah saya puter bagi yang tidak terlambat login. Nanti mungkin kita puter ulang buat yang terlambat login. Lanjutkan lagi sekarang. Self-image terapi. Sampai pada nanti di akhir pelajaran ini, aku berharga, aku layak. Karena ini sudah pelajaran sesi yang keempat dalam serial Gambar Diri. Apalagi yang bisa dilakukan sebagai terapinya, maka adalah positif self-talk. Oke, saya ulangin lagi pelan-pelan. Untuk self-image, gambar diri itu self-image, maka itu adalah proses dari self-healing. Dalam self-healing, ada self-image. Dalam self-image itu, kita ada trust yourself. Percaya diri sendiri. Dan di dalamnya adalah ada self-love, lalu praktisnya dengan self-talk. Saya tidak mengajari Anda gila, tapi saya mengajari Anda self-talk. Yaitu berbicara dengan diri sendiri, tentang diri sendiri kepada diri sendiri. Prakteknya gampang banget. Nanti kalau habis-habis saya zoom, bisa masuk ke toilet. Atau kalau enggak, ya enggak usah ke toilet. Asal di sini ada kaca. Sebenarnya ini saya juga lagi self-talk. Semuanya videonya off. Jadi saya lihat diri saya sendiri. Tapi self-talk itu bukan kepada saudara begini, ini namanya bukan self-talk. Self-talk itu kepada diri sendiri. Bisa tutup mata, tarik 8, buang 8, lalu berbicara kepada diri sendiri. Atau bisa dengan menghadap kaca. Lalu bilang kepada yang di dalam kaca. Kamu diciptakan Tuhan luar biasa. Ya, saya luar biasa. Saya orang yang berguna. Saya orang yang mulia. Kalau saya sakit pun, ini karena Tuhan mencintai saya. Tuhan mau saya mengerti arti hidup ini lewat sakit ini. Dan lewat sakit ini saya menemukan diri saya. Kalau buka mata, lihat kaca, saya menemukan diri ini. Aku dulu kehilangan kamu. Aku nggak tahu siapa kamu. Aku nggak tahu siapa diriku. Tapi sekarang aku siapa tahu siapa diriku. Aku ciptaan Tuhan yang ditaruh di bumi ini untuk sebuah tujuan tertentu. Untuk fungsi tertentu. Dengan panggilan tertentu. Dengan peran tertentu. Aku menemukan panggilanku. Aku menemukan tujuan hidupku. Aku menemukan peranku. Aku akan menjalankan dengan segenap hati peran itu. Jadi itu namanya berbicara kepada diri sendiri. Bisa juga berbicara mengenai hal sakitnya. Mandap kaca, lihat yang di dalam kaca, dan berkata, saya percaya, saya akan sembuh. Kamu akan sembuh. Kamu akan melanjutkan hidup ini dengan cara yang baru. Sakit ini telah mementum untuk kamu hidup dengan cara yang berbeda. Hari-hari yang lalu adalah masa lalu. Dan hari ini adalah keputusan. Di mana kamu, ini ngomong dengan diri sendiri, kamu, saya, saya ciptaan baru. Saya punya tujuan yang baru. Tubuh saya baru. Hati saya baru. Pikiran saya baru. Tubuh saya pun baru juga. Saya akan punya kekuatan baru. Seperti Raja Wali. Terserah, Anda punya kebanggaan binatang apa? Seperti singa yang tidak pernah mundur terhadap apapun. Boleh juga seperti kurang-kurang. Pelan tapi pasti. Terserah, ada bicara sendiri saja. Bicara sendiri kepada diri sendiri. Itu namanya self-talk. Kita tidak senang gila, tidak latihan gila, tapi kita afirmasi se-positif self-talk. Kita berkata-kata positif kepada diri sendiri. Apalagi kalau Anda punya keanggaran teologis yang Islam, yang Al-Quran, yang Kristen, yang Alkitab, Anda baca saja. Sambil lihat kaca, lihat ke dalam diri sendiri. Aku ciptaan Tuhan yang ajaib. Tuhan terima kasih. Kau membuat aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur. Kejadian kudas, syiat, dan ajaib. Itu kan Masmur 139, ayat 13-14. Raja Daud berkata begitu. Tapi kita ganti. Aku mengucap syukur. Emang Daud juga berkata, Aku mengucap syukur. Tapi aku ini sekarang diriku sendiri. Itu namanya positif self-talk. Apa sih keuntungan kita melakukan positif self-talk? Kalau dalam beberapa pelajaran kesehatan, memang meningkatkan sistem imun, mengurangi rasa takit, perbaikan kardiofaskular, memperbaiki kesehatan mental, memperbaiki self-esteem, ini adalah gambar diri atau citra diri, meningkatkan vitalitas, mudah mencapai kepuasan, mengurangi stres, ya sudah. Otomatis lebih baik dalam hal kesehatan secara fisik bahkan juga. dan memperpanjang harapan hidup, kemampuan hidup. Itu positif self-talk. Kita lanjutkan sekarang. Gimana praktisnya untuk kita bisa mencapai hal ini? Langkah apa yang harus saya perbuat? Selain positif self-talk. Supaya kita terus bertumbuh di dalam merasa berharga, merasa layak, bahkan akhirnya bukan berharga lagi, mulia. Mulia itu warna ungu. Jadi warna itu menarik. Pelajaran soal warna itu, kemuliaan itu di warna ungu. Tenang, itu warna hijau. Warna merah memang bisa marah, tapi juga antusias. Pink cinta kasih. Tapi bicara kemuliaan itu ungu. Dan itu juga di delta dan enlightenment. Kesadaran murni, maka orang akan menjadi mulia. Tapi gimana menjadi mulia itu kan nggak bisa hanya main rasa. Tarik nafas, pelan-pelan sambil merasa mulia. Tapi bisa bilang orang gila. Ngaku-ngaku. Jadi sebenarnya kita juga nggak bisa hanya olah risa, olah pikir. Tentu ada bagian yang olah rasa, olah pikir. Tapi hari ini, supaya pikir dan rasanya itu kuat melekat, maka juga sebenarnya tindakan. Nggak bisa main dipikir dan rasa terus. Maka kita harus sampai pada tindakan. Bagaimana kita bisa membangun gambar diri? Pertama, saya rangkum dulu pelajaran sesi 1 sampai 3. Ada inti yang paling kuat, yaitu pandang diri sendiri sebagaimana Tuhan memandang kita. Termasuk waktu self-talk, bicara kepada diri sendiri, tentang diri sendiri, adalah kita membaca pandangan Tuhan tentang kita. Di ayat-ayat yang Tuhan taruh di kitab-kitab agama masing-masing. Engkau berharga di mataku dan Engkau mulia. Aku menaruh Engkau di telapak tanganku. Aduh, macam-macam. Kalau bicara pandangan Tuhan tentang diri kita, yang negatif itu kan pandangan manusia terhadap diri kita. Melabel kita. Kita percaya lagi. Tapi kita sekarang tahu siapa yang kita percayai. Yang kedua sekarang, ya nggak bisa tidak sebenarnya orang itu akan berharga dan mulia tergantung kontribusinya. Maka kalau mau mulia, ya kita harus berkontribusi. Paling tidak di dalam komunitas kita. Kalau suami ya di rumah, ibu ya untuk anak-anak, atau kita berkontribusi di masyarakat, terserah. Setiap orang pasti ada waktu, peran untuk bisa berkontribusi. Kita nggak bisa nggak berkontribusi. Contohnya, ini saya kasih contoh aja. Kenapa sih gambarnya itu tadi penepang pohon? Kenapa gambarnya gambar kapak, orang bawa kapak? Ini ada ceritanya sebenarnya. Ceritanya, cerita si penepang pohon. Oke, saya ceritain aja. Ini cerita nyata, sebuah penelitian di Inggris, seorang HRD yang sedang meneliti mengenai motivasi kerja. Dan dia mengambil sampel para penepang pohon. Kumpulkan para penepang pohon, ini ceritanya singkatnya. Kalian seminggu punya gaji income berapa? 800, 700, 900. Ya kadang-kadang seribu. Oke, saya ambil seribu aja. Anda mau nggak kerja sama saya? Boleh sehari Senin sampai Sabtu, tapi kerjanya sampai jam 5. Atau Anda kerja jam 8 sampai jam 4, Sabtu masuk. Atau sampai jam 5, Sabtu ribur. Nah, katakanlah Anda ngambil Sabtu ribur ya. Maka Anda masuk jam 8. Jam 10 minum kopi, snack. Jam 12 kita kasih makan siang. Anda kerja lagi jam 1. Nanti jam 3 ada break lagi 15 menit untuk coffee, teh, juice. Anda boleh pilih. Kalau kerja lagi sampai jam 5. Kalau mau Sabtu ribur, sampai jam 4 tanpa break, coffee break langsung pulang. Kalau setuju, kita take-in kontrak untuk minggu demi minggu saja. Kita bayar perpanjang, kita bayar perpanjang. Seminggu saya kasih lebih banyak lagi. Saya bermurah hati, 1.200 dolar. Penguruh lu, syaratnya apa? Mudah sekali. Bawa tali, tambang, kapak seperti biasanya, tapi dengan syarat. Waktu Anda mendekati pohon, pukullah pohon itu dengan kapak yang dibalik. Anda nggak boleh pukul dengan yang runcing. Dibalik, pukul pakai yang tumpul. Yah, susah dong. Satu lagi, Anda tidak harus merobohkannya. Walaupun Anda pendepang pohon, tugas Anda adalah pukul-pukul pohon. Jam 8 sampai jam 10, 10.30 sampai jam 12. Jam 1 sampai 3, 3.40 sampai jam 5, berarti Sabtu libur, sampai jam 4, berarti Sabtu masuk setengah hari. Nggak harus meroboh? Nggak. Gampang dong? Ya kalau gampang, silahkan tekan kontrak. Wah, banyak orang mau tekan kontrak. Apa susahnya? Cuma pukul-pukul pohon. Pakai-pakai yang tumpul, nggak harus meroboh. Itu. Kan mereka, ya kan? Nggak kerja. Kalau menurut saudara, mau nggak tulis di chat? Kerja pukul-pukul pohon tidak harus meroboh, cuma pukul-pukul dengan kapak bagian belakang. Gampang, gampang susah? Ayo, coba ditulis dulu di chat. Gampang kok pertanyaannya? Jawabannya gampang, gampang susah. Nah, coba teman-teman tulis di chat sebentar. Pertanyaannya, kerja pukul-pukul pohon tidak harus meroboh, cuma dengan kapak bagian belakang. Tidak harus meroboh 1.208. Gampang, gampang susah? Oke. Coba tulis. Paling nggak, lima orang lah minimal yang nulis. Ketunggu. Kerjaannya, pokoknya, bawa kapak, bawa tali, bawa tabang. Nah, usah harus meroboh. Cuma dipukul-pukul aja. Gampang, gampang susah? Udah jawabnya gitu aja. Gampang atau susah? Udah. Gampang. Kedua, mudah tapi bumbusankan. Gak usah pakai tapi. Gampang, gampang susah? Oke, dua lagi, dua lagi, dua lagi, dua lagi. Gampang, gampang susah? Dua lagi, dua lagi jawab. Disurvei juga di sini. Dari 18 orang, dua lagi yang jawab. Pukul-pukul pohon tidak harus meroboh. 1.200. Biasanya 700, 800. Ada satu orang ngomong seribu. Kutambahin 200. 1.200. Iya, gak harus meroboh. Gampang apa susah? Tolong dua orang lagi jawab. Yang ketahuan ada yang beda jawabannya? Kutanya nanti, kenapa jawab begitu? Ya, tiga orang menjawab dengan jawaban gampang. Ya, itulah pada waktu itu juga semuanya jawab begitu. Makanya mereka tanda tangan. Begitu ya. Kerja dah. Apa susahnya? Enggak harus meroboh. Potong-potong. Ya, apa susahnya? Ceprok, 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 gitu kan? Tapi tiba-tiba di hari pertama aja, ada orang lewat itu udah mulai ngeliat aneh. Aneh ini orang nih, pukul-pukul ke apa? Pakai bagian belakang gitu ya. Nah, hari kedua, mereka ngeliat lagi kan, yang pada berjalan di wilayah utar itu, kan ngeliatin orang rame-rame pukul pohon pakai bagian belakang dari kemat. ini dari kemarin pukul begitu. Ini orang gila atau orang maras? Ini orang gila nih. Mereka sambil pukul, bukan, bukan gila, ini penelitian. Jadi penelitian, ada gila apa enggak? Ini penelitian, ada gila apa enggak? Waduh, hari ketiga, ada perempuan mikir, kok gak gampang ya? Kerjaan sih gampang, tapi dibilang orang gila. Aduh, udah tenang, gampang. besok kita pindah ke hutan bagian dalem aja. Gak ada yang lewat. 1.200 dolar. Biasanya cuma dapat 800-400 dolar bedanya seminggu loh. Mereka masuk ke hutan yang lebih dalam lagi, pukul-pukul lagi ya. Karena dikasih tahu, ketahuan pakai bagian yang runcing, diskriminasi, kualisasi, tidak dibayar. Nah, orang-orang yang lewat ini kan, dari kemarin, orang pada kemana itu pindah. Ada suara, orang-orang yang kelihatan. Yuk kita lihat, kita lihat. Mereka rame-rame kelihat. Wah, di sini orang gilanya. Portret hashtag gila broadcast gitu ya. Orang gilanya pindah di sini. Dari kemarin pukul-pukul bagian belakang, sekarang masih sama, cuma pindah tepat. Ini bukan peringkat. Ini gila beneran. Portret-portret hashtag gila gitu. Mereka mulai mikir, kita dikira-gila. Yang lain yang masih dikira apa gak masalah lah. Yang penting kita gak gila gitu kan. Tapi besoknya kan mereka lewat lagi. Ini bukan gila, ini memang gila beneran. Ini gila beneran gitu ya. Tolonglah jaga di Portret. Mereka mulai marah sama yang Portret-Portret. Yang di marahnya gak lewat lagi. Tapi orang baru lewat lagi. Kesitu lagi. Penasaran lagi. Lihat lagi. Aduh, gak sesuatu teman nih. Eh, ada orang gila di hutan itu. Pukul-pukul pakai begini. Begitu ya. Singkat cerita, minggu yang kedua, sebagian mengundurkan diri. Ya, orang gila, gak mau, ah, kayak orang gila. Tapi yang lain, ah, ah, saya lagi punya hutang, ah, cebodo teing kata orang. Lanjutkan lagi. Gitu kan. Oke, singkat cerita. Singkat cerita, minggu yang kedelapan itu masih ada yang bertahan. Ya, tapi pada akhir minggu yang kedelapan itu gak ada lagi yang memperpanjang. Nah, baru mulai diwawancarai satu persatu. Terutama yang bagian terakhir-terakhir mengundurkan diri. Yang awal pun diwawancarai. Kenapa kalian mengundurkan diri? Kan 1200 dolar lebih banyak daripada yang lain. Lalu mereka berkata, kami ini penembang pohon, kami buka orang gila. Kalau kami lanjutkan terus-terus, selama-lama kami gila beneran. Kami ini penembang pohon, kepuasan kami bekerja. Kalau kami pukul pohon dengan bagian yang runcing, tak, 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 ada serpian-serpian pohon yang menipah badan kami. Itulah nikmatnya, bekerja sebagai penembang pohon. Waktu kami berbuat, ada pengaruhnya. Kami berbuat, ada dampaknya. Ketika kami mengayunkan kami, pohon itu yang besar, bahkan sebelum soleh hari. Ketika pohon itu goyang, mulai robo, daun ketemu daun, resek, 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 BOOM! Itu daun bertepu-daun, itu seperti tepuk tangan, dan BOOM! Itulah goal-nya kami. Kami, WAH! Sudah kalahkan satu pohon. Besok kami dua pohon yang lebih terakhir lagi. Atau besok pohon yang lebih besar. Kepuasan kami sebagai pegawai penembang pohon adalah, waktu kami bekerja, ada hasilnya. Kalau kami pura-pura jadi penembang pohon, kami lama-lama gila beneran. Nah, jadi, misalnya, nih, Anda Bapak Ibu yang sekarang ini bekerja di kantor, ya, besok dipanggil sama bos. Kamu sekarang, kerjanya semuanya ditangani sama itu, ada dua orang pegawai baru, lulusan HALFART, ya, kalian bertiga, akan diganti dengan dua orang pekerjaannya. Tapi kalian nggak, 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 saya pecat ya. Kalian tetap kerja di sini, cuma tugas kamu sekarang, jam delapan kamu duduk manis di kursi. Terserah mau ngapain, mau WA boleh, Facebook boleh, nggak ngapa-ngapain, nggak apa-apa. Pokoknya kamu jam sepuluh minum kopinya, nanti jam sepuluh lima belas kamu kembalikan duduk di kursi kamu, duduk manis di situ, jam sepuluh belas kamu makan siang, jam sepuluh belas kamu duduk manis di situ lagi, jam tiga kamu boleh ikut coffee break, tiga sepuluh empat kamu duduk manis di situ, jam lima kamu pulang akhir bulan, kamu terima gaji, tapi semua pekerjaan kamu akan ditangani sama pegawai baru itu, lulusan HALFART yang luar biasa, kamu tetap kerja di sini, gimana Bapak Ibu perasaannya dapat pekerjaan baru seperti itu? Kalau Anda gelisah, itu Anda normal, karena takut mau disingkirkan atau diganti sama pegawai baru. Kalau Anda bahagia, Anda betul-betul gila, makan gaji buta, nggak ngapa-ngapain, nggak berdampak, nggak berguna, nggak ada kerjaannya, orang normal itu kalau nggak ada kerjaannya, malah stres, orang gila itu bahagia, kalau nggak ada kerjaan, lama-lama gila beneran. Nah, sederhana cerita ini bahwa sebenarnya orang itu bahagia kalau dia berperan, mulia kalau dia berperan, maka berperanlah selesai hidup ini. Dalam arti, kalau kita mau bahagia, dan bahagia itu luar biasa. Orang bahagia itu sehat. Sehat bahagia sudah pasti, tapi orang bahagia itu sehat. Orang tidak bahagia sakit. Banyak penyakit muncul dari ketidakbahagiaan. Kenapa orang ketika pensiun, menuanya cepat, penyakit datang semuanya. Tiba-tiba kayak layu, hati-hati dengan masa pensiun, hati-hati dengan penuaan. Saya masih umur 60, saya pengen tambah sehat, tambah antusias, tambah semangat, umur biologis makin turut, ototnya bertambah, dan seterusnya. Bagaimana caranya? Saya harus mulia dengan memang betul-betul berguna bagi orang lain. Maka waktu saya bangkrut, saya nggak mau larut dalam kesedihan. Saya ketemu dengan anak buahnya Dr. Rosukon, penemu ekoensim yang di Thailand. Masuk Indonesia dalam ekoensimnya. Wah, ada Pak Joko Suryanto, ada Pak Sugeng, ada Pak Bratara di Medan. Waduh, saya ketemu dengan mereka. Lalu saya jadi penggiat ekoensim. Saya buka WA Group ekoensim. Tiap kota, ada 50 WA Group ada kali. Ngajari bikin ekoensim secara gratis. Ngajari PMI. Bikin penelitian di IPB bahwa ekoensim adalah punya persentase killer 100% membunuh bakteri dengan segala dokumen tak kasihkan ke Pak Timotius, ke Pak Arifin, Direktur PMI. Pak Jenderal Sumarsono, Pensiunan Jenderal Pak Sumarsono, penasihat PMI, lalu surat itu di Bapak Yusuf Kala, sehingga Pak Yusuf Kala teken surat perintah ekoensim boleh untuk spraying selama masa pandemi di seluruh Indonesia. maka komunitas ekoensim, terima kasih Pak Jenderal untuk penelitiannya. Saya berperan, bahkan berperan yang pun juga pakai duit. Padahal habis bangkrut. Meneliti sampai habis 26 juta. Yang waktu itu, pada waktu itu, di awal-awal bangkrut, saya lagi nggak punya duit sebenarnya. Itu tabungan. Tapi itulah namanya berperan. Indah untuk dikenang. Karena begitu berperan, kita dihargai. Apalagi bukan cuma soal penelitiannya. Ya menyiari orang, ngumpuli orang, ya persis kayak kalau hidup saat ini. Orang dikumpulin, kemarin digerakkan untuk bikin ekoensim. Nggak ada duitnya. Pengajar gratis. Ekoensimnya dibagi-bagi. Untuk apa? Ya untuk berperan. Saya tinggal di komplek namanya Kasuari di Pintaro ini. Saya datang di sini, di komplek udah umurnya 20 tahun. Rumah kosong aja nggak tahu berapa banyak. Saya gerakkan kerja bakti, bersihin rumah kosong. Puing-puing yang ada di trotoar. Setidak ada satu pun batu batal yang nggak kepake, yang tergeletak. Wajah warga. Sampai berapa? 30 truk ada kali buang sampah dan kotoran dari komplek. Dibuang keluar. Kayak ajarin, nempelin pok, apa namanya, tanduk rusak. Yang kayak, tanduk rusak itu tanaman tapi di semua pohon. Lalu kok anamin, anggrek, macam-macam di seluruh komplek. Dan seterusnya. Singkat cerita, dalam 12 bulan kita menang juara satu pastor terbaik di Pintaro Jaya. Menang lagi, menang lagi, menang lagi. 7 tahun berturut-turut juara satu terus. Ada bank sampah, ada pembuatan ekoensim, ada apotek hidup, ada taman anggrek. Wah semuanya dibikin dengan idenya. Kita berkontribusi. Sehingga kita dihargai. Jadi kalau mau dihargai, betul-betul dihargai, ya nggak bisa. Tutup mata, tarik 8 buang 8, katakan aku berharga, ya itu boleh. Sebagai langkah awal. Sebagai mindset terapi. Tapi kalau mau di-reconfirm, maka kita harus berkarya. Kita berkarya dalam dunia yang nyata, bukan dalam dunia yang meditasi. Meditasi biarlah menjadi pelarian orang-orang stres, tapi kita adalah orang-orang sehat yang hidup. Yang hidup berguna dan menjadi mulia. Maka saya tantang Anda untuk hidup di dunia nyata, hadapi kenyataan. Anda bekerjalah. Nggak peduli umurnya berapa. Nggak peduli keadaannya bagaimana. Anda jangan sibuk dan fokus pada sakit yang Anda miliki. Anda mulai fokus kepada pertama, tetap pada diri sendiri. Ulangin lagi dari awal. Untuk self-healing, maka Anda harus perjalanan spiritual ini. Anda harus percaya pada diri sendiri, mencapai pencapaian bahwa saya berharga, saya layak, saya mencintai diri saya. Lalu mulai terapi positif self-talk yang ini gunanya tadi. Lalu kita mulai membangun gambar diri. Yang pertama adalah dengan memandang. Sama dengan Tuhan memandang kita, modul 1-3. Lalu kita mulai bekerja dan bergampak. Hidup ini berarti jika kita bisa mandiri, terlebih lagi kalau kita itu berguna bagi orang lain. Saya tidak peduli. Anda kanker stadium 4, Anda ini, Anda itu, Anda bangkrut, tidak punya duit, untuk berbuat baik, tidak perlu duit, hanya butuh kebaikan hati. Yang ketiga, selain bekerja, berkarya, ini lebih penekanannya lagi pada berbuat baik. Saya berikan kisah nyata dua, mungkin satu saja, yaitu kisah nyata dari William Moon. William Moon meninggal, ini kisah nyata di kota New York. Dan istrinya menjadi janda Moon, betul namanya. Ketika pemakaman suaminya, ya nangis-nangis, oke lah, banyak tamu. Kapan sedihnya? Bukan saat pemakaman, bukan saat kematian, sebenarnya, kalau menurut orang-orang yang ada tiga pasangannya. Empat, lima hari setelah pemakaman selesai, tamu-tamu sudah pulang, saudara sudah pulang ke rumah masing-masing, maka tidak ada di rumah sendirian, sekamar sendirian, malam-malam terbangun. Sebenarnya tidak terbangun sih. Kebiasaan pegang pasangan, pegang guling, pegang pasangan. Begitu dipegang, tidak ada, baru terbangun, sudah tidak ada pasangan. Kesetiaan, tidak bisa tidur lagi sampai pagi. Akhirnya, mulutnya, perkataannya yang dikatakan kepada orang yang dicumpai, kepada anak, kepada mantu, hanyalah, mamah nyusul papah saja lah. Mamah ini sudah tidak ada gunanya di dunia ini, cuma ngerepotin kalian, mamah lebih baik mati saja. Kalimat itu persis saya dengar hampir satu tahun setiap hari di rumah saya ketika mertua saya ikut saya. Tapi mertua saya akhirnya tidak mengucapkan itu lagi di tahun yang kedua. Dan paling tidak lima tahun terakhir hampir tidak mengucapkan itu lagi. Saya ngerti benar bagaimana rasanya, melihat orang yang tinggal pasangannya. Pengen mati, pengen mati, pengen mati, tidak merasa berguna. Oke, kembali kepada Jah Damun. Ketika dalam kesendirian seperti itu, dia ingat kebiasaan bersama pasangannya, suaminya, sering jalan-jalan tanpa tujuan, naik bus kota, ya naik mati saja, kalau dia sendirian, saya tutup mata sambil dengerin musik, kalau sudah matanya tidak pedas, jadi lihat lagi, naik bus, lihat kan belakang, sabuk. Singkat cerita, Jah Damun ini dalam jalan-jalan tanpa arahnya itu, sekedar naik, turun lagi, naik bus lagi, turun di stasiun, makan es krim, ganti bus, ya terserah jurusan mana saja, kalau belum mau pulang, dia asal naik saja, ke pinggir kota. Singkat cerita, dia merasa capek banget ketika dia berada di pinggir kota, di suburb, lalu dia turun, kok dia denger ada suara orgel, orgel itu piano kuno, gitu ya, tangtingtung, tangtingtung, pengen tahu, itu suara dari mana, eh ada gereja tua di pinggir ladang, gitu, dia masuk ke situ, malah kayaknya, capek, ketiduran, ini bener-bener ketiduran, dimana menjelang pagi, dia baru bangun, dan waktu dia bangun, dia kagetnya luar biasa, di kanan-kirinya, ada anak gelandangan, di situ, juga tidur di situ, jadi waktu dia kaget, wah anak-anak juga kaget, lampu dia nyalain, lalu akhirnya, kalian ini siapa, ada tante yang siapa, kita udah biasa tidur di sini, gitu ya, waduh, akhirnya, ya tante ini maaf, oma ini, tadi malam ketiduran di sini, gitu ya, singkat cerita, si jandamu nih ngeliat, anak-anak itu kok kasihan, kayaknya kurus-kurus, kering-kering, kucil-kucil, pada lapar, menjelang pagi, akhirnya, jandamun mencoba untuk menawarkan, kalian, udah serapan, ya, udah tau nanya, bangun aja bareng-bareng dalam, karena kaget, ya tadi, dari tadi kan kita belum makan, ya, maksud oma, mau nggak, aku ajak makan, ya, mau nggak, gitu, ini, ceritanya biar gampang aja ya, mau makan McDonald's nggak, ya, padahal ceritanya nggak, nggak itu, biar gampang aja, wah, seneng banget, makan, mereka sudah berapa bulan, nggak pernah makan McDonald's, kalau di sini ayam lah, paling banyak orang Jawa kan, di Indonesia kan, kentapi pun, McDonald's pun ada ayamnya, mereka diajak makan, wah, dengan babelikan, katakanlah, 30 dolar aja, 6 anak makan, bukan seneng lagi, di jilatin tuh, sampai ke sambel-sambelnya, matanya berbinar, seneng banget, tiba-tiba jandamu ini merasakan sebuah perasaan yang sudah lama nggak dirasakan, perasaan apa tuh, perasaan bahagia, kan sudah lama dia sedih, pengen mati, ditinggal suami, sendirian, merasa nggak berguna, merasa nggak berharga, hari ini dia merasa berharga, hari ini dia merasa berguna, hari ini dia menemukan dengan 30 dolar, 6 anak bergembira, suka cita, mata berbinar-binar, berterima kasih, sampai hampir menangis, tangannya diciumin, saya bilang 30 dolar, aku punya ribuan dolar, sisa tabungan dari suami yang ditinggalkan, nggak akan habis sampai saya mati, bahkan kalau setiap hari saya kasih 30 dolar kepada orang-orang seperti ini, aku udah lama cari kebahagiaan, sudah lama saya nggak punya kebahagiaan, dan namun pulang rumah dengan ilmu lama yang dia temukan kembali lebih bahagia, memberi daripada menerima. Dalam banyak pelajaran meditasi, ada pelajaran mengenai memberi dan bahagia. Maaf, dibalik, menerima dan bahagia, tapi saya mengajarkan dengan kebalikannya, memberi dan bahagia. Memang orang diberi itu bahagia, dapetan dia, dapet cinta, dapet ujian, dapet penerimaan. Memberi, tidak bahagia kalau memberinya salah alamat. Anda memberi, misalnya ke yayasan besar, Anda memberinya baru cukup besar, 10 juta misalnya. Ketemu pengurus yayasan, bilang terima kasihannya, nggak. Memberi ke gereja, ketemu pendidikannya, bilang terima kasihannya, nggak. Kenapa? Karena 10 juta Anda itu membuat Anda tidak dalam daftar 100 besar. Sudah nyumbang kecewa pula. Anda nyumbang marah mula. Karena Anda nyumbang di tempat yang tidak pas. Ketika saya pergi ke pedalaman, saya sudah bangun 32 sekolah di pedalaman. Dan bukan hanya bangun, 32 sekolah itu setiap bulan, saya subsidi biaya operasionalnya dari tahun 96 sampai hari ini. Setelah takut pun, saya tidak hentikan. Maka saya ketika pergi ke pedalaman itu, saya sering ke sepulau, mencari si pora, si kakap, si berut di wilayah mentawe, pergi dari pulau satu ke pulau yang lain. Dari pulau yang satu, pindah ke pulau yang lain, penduduk di tempat itu, ngantar kami di pantai. Kami, perahu kami sudah kecil di tengah laut, saya lihat penduduk masih berbaris di pinggir pantai. Kami sudah cukup jauh di tengah laut. Mereka melambil lepetan tangannya, kadang saya menangis. Pertama, menangis betapa mereka menghargai kami. Kedua, saya berikan misalnya reinovasi sekolah hanya 10 juta. Memang kalau sudah dibangun 200 juta. Tapi saya nyumbang 200 juta di Jakarta juga. Kebayasan atau pendetanya, terima kasih juga enggak. Jumlah nyumbangnya miliaran. Ketika saya berbuat baik di tempat yang tepat, maka kita sangat dihormati dan dihargai. Ketika saya datang di sebuah desa, yang satu pajat pohon kelapa yang cari satu kepiting. Ada tahu di Mentawai kepiting, satu ekor bisa 7 kilo. Satu dus indomie itu dimasukin satu kepiting enggak muat. Gedenya minta amun. Ada lagi yang kecil-kecil. Kalau direbus, warnanya merah kayak udang. Itu lain lagi, kepiting kelapa. Macam-macam jenis kepitingnya. Itu segernya minta amun. Nah, ditangkap, masih hidup, dimasak, diberikan. Mereka mencari, kita enggak mau dibayar. Pak Cilat sudah bangun sekolah di sini. Waduh, kalau Anda berbuat baik ke tempat yang tepat. Anak saya sekarang sudah mulai ketularan. Dia tinggal di Singapura. Dia kumpulkan uang. Dia pergi ke pedalaman. Dia bedah pasar. Pasar dia bedah. Dia bikin meja keramik. Dia pasang lampu soral sistem. Yang tahun dia pergi ke pedalaman. Salah satu pedalaman Indonesia dia datangin. Dia tinggal di Singapura. Dia kerja di Singapura. Dia punya aportamnya di Singapura. Tapi setahun sekali, dia cari pedalaman Indonesia yang membutuhkan pertolongan. Karena dari mereka masih sekolah SMP, SMA. Dari kecil, bahkan SD. Sering saya bawa ke pedalaman. Untuk berbuat baik di pedalaman. Jadi sebenarnya kebahagiaan, kemuliaan, kesehatan enggak turun dari langit. Saya berharap Bapak Ibu ketika mengalami sakit, mominya mungkin setah kanker. Sampai pada sebuah perenungan. Aku ini hidup untuk apa sih? Dan selama ini yang kucari dalam hidup ini apa? Harapan saya, seperti kalau Ibu Sinta katakan, sakit itu surat cinta dari Tuhan. Kalau kita enggak buka surat cintanya, kita enggak menemukan tujuannya, mau di kemo, sembuh, kambuh lagi. Bukan saya mengutuki, ya. Kambuh lagi. Bukan saya mengutuki, tapi kambuh lagi. Kenapa? Karena Anda tidak menemukan pesan Tuhan. Kenapa dia izinkan sakit itu terjadi? Tapi begitu menemukan pesan Tuhan, bisa enggak usah kemo, enggak usah radiasi sembuh. Kenapa? Tujuan Tuhan mengizinkan sudah tercapai. Tujuan Tuhan mengizinkan saya frozen shoulder, sudah dicapai. Maka waktu sebaliknya saya bangkrut, sumbangan, kepedalaman, sekolah, saya teruskan lagi dengan semangat, enggak hitung-hitungan, enggak persentase-persentase. Misalnya, sakat 2%, perpuluhan 10%, saya enggak hitungan lagi sama Tuhan. Frozen shoulder saya alami, karena saya menyumbang rasanya berat. Menyumbang itu enggak boleh rasa berat. Bukan dengan duka cita, tapi dengan suka cita, dengan antusias, sebagai kewajiban, sebagai tanggung jawab dalam hidup ini. Saya tepuk pundak saya, waktu pundak saya merengkel seperti S, namanya frozen shoulder. Kamu sukses, kamu diberkati, kamu nyumbang, itu biasa. Kamu bangkrut, kamu nyumbang, itu luar biasa, itu kemuliaan kamu. Jadi ketika kita merasa mulia, tegar, kita jiwanya tegar, badan kita kuat. Temukan tujuan hidup, temukan nilai hidup, lalu ketika menemukan, maka bertindaklah. Anda bekerja, Anda akan merasa berharga, terhadap diri sendiri. Ketika Anda berbuat baik, Anda akan merasa mulia. Lebih penting lagi dari berharga adalah mulia. Ketika kita berbuat baik, Jandamun tidak ingin meninggal, nyusul suaminya. Dia berbuat baik, dia berbuat baik, sampai akhirnya Tuhan yang panggil. Tapi William, Jandamun tidak minta-minta dipanggil Tuhan. Anda jangan minta-minta mati. Tidak usah minta, suatu saat Anda akan mati. Tapi mati jangan sakit. Mati jangan dalam keadaan sakit. Mati karena tugas di bumi sudah selesai. Maka temukan tugas itu hari-hari ini dan tidak ada kata terlambat untuk menemukan tugasnya. Banyak orang umurnya 80-90 tahun, masih jadi Perdana Menteri, masih jadi CEO Bank, masih mimpin yayasan, masih berbuat baik. Tidak ada kata terlambat. Tidak ada waktu untuk manja atau mengasihani diri sendiri. Saya sakit. Jangan menikmati sakit sebagai alasan tidak berbuat baik, tidak berkarya, pengen dirawat, pengen disayang. Ada orang sakit mental yang malah pernah berpikir bahwa lebih baik saya sakit, jadi saya tidak harus tanggung jawab. Bagaimana bisa sembuh? Maka kita harus mengubah mental block. Kita harus hidup jiwa kita sehat, badan kita sehat. Jika kita berbuat baik, kita hidup sesuai rancana dan peruntukan Tuhan menciptakan kita. Dengan demikian menjadi gambar Tuhan yang sebenarnya. Yang keempat, berikutnya lagi. Bagaimana caranya kita bisa membangun gambar diri yang baik? Temukan lingkungan yang positif. Saya menjadi motivator, katakanlah kelas lokal. istilahnya ya, kelas lokal. Tapi ketika saya berjumpa, saya berkenalan dengan Mary Riana, lalu saya kejadian di jumpa, ketemu dengan juga dengan Pong Chandra, lalu ketemu dengan Pak Anton Teddy, dengan Pak Renatka Asali, dengan yang lain-lain. Maksud dalam komunitas. Mereka-mereka yang boleh katakan seperti coach atau motivator nasional. Tiba-tiba kita berbincang-bincang, ngobrol sana-sini, temu darat. Lalu mereka malah tertarik dengan saya, terutama Mary Riana. Ngajak saya sudah belasan kali. Motivator-motivator yang lain diajak cuma sekali, dua kali. Mungkin saya yang paling sering belasan kali diajak naik panggung di Metro TV dalam program Impossible. Lalu teman-teman, para motivator ini bikin komunitas, namanya aspirasi. Saya diminta juga masuk di Dewan Penasehat. Tiba-tiba ketika kita dalam komunitas yang positif, ketemu orang-orang positif, apalagi kita mendapat apriasi, mereka senang dengan gaya saya bicara, ada esensinya, lucu tapi nggak ngebanyol, yang konyol, yang jorok, lucunya ada, tiba-tiba naik sendiri. Itulah namanya lingkungan yang positif. Kita perlu lingkungan yang positif. Kenapa? Ada figur dekat yang terlalu jauh membuat ah, saya nggak bisa kayak dia. Kalau sekarang komunitas orang sakit atau sehat, kita akan ketemu orang-orang yang sembuh. Misalnya, kanker saya ada empat, kayak Gavrila. Udah metastase, keparu-paru lagi. Eh, dia aja sembuh. Masuk saya baru sedum dua, udah khawatir. Itu termasuk mendapat dorongan yang positif. Mendapat pengakuan yang realistis. Itu gunanya lingkungan yang positif. Bersahabat dengan orang benar dan hebat untuk terinspirasi. Tapi juga bergaul dengan orang-orang yang tidak hebat. Untuk apa? Untuk mempengaruhi. Untuk mempengaruhi. Anda susah, cari orang yang lebih susah lagi untuk berbagi. Yang terakhir adalah, bagaimana membangun gambar diri punya tujuan hidup yang mulia. Margaret Haugri adalah janda miskin di kota New Orleans. Ada patungnya di kota itu. Ada bukunya juga yang ditulis oleh Flora Strauss. Kisah biografi mengenai Margaret Haugri. Margaret Haugri adalah janda miskin yang baik hati. Dia nggak punya anak. Dia kerja sebagai tukang setrika. Kalau untuk dirinya sendiri cukup bekerja satu rumah. Tapi dia lembur di dua rumah supaya 50% penghasilannya dipakai untuk nolong-nolong anak-anak Panti Aswan. Siap ingin berbuat lebih baik, lebih banyak lagi dia kerja tiga rumah. Supaya sepertiganya dia hidup, sepertiga untuk membantu anak Panti Aswan, sepertiga lagi dia bisa membuat makan, minum, makan sehat, dikasih ke mereka. Singkat cerita, Margaret Haugri bikin roti. Untuk bisa menolong banyak lagi Panti Aswan, dia bikin usaha kecil roti dari hasil tabungannya. Dia nggak kerja setrika lagi, dia bikin roti. Singkat cerita, ini kisah pada saat Perang Dunia pertama, udah lama sekali. Kota di mana dia tinggal, kena serangan musuh, dan banyak pabrik hancur, menariknya Tuhan lindungi pabrik rotinya Margaret Haugri. Karena yang lain hancur, dia menjadi cepat sekali berkembang, singkat cerita, menjadi pabrik roti terbesar di New Orleans. Dia menolong Panti Aswan banyak sekali di kota itu, bahkan boleh katakan hampir semua Panti Aswan di kota itu disubisidi oleh Margaret Haugri. Ketika dia meninggal, harta warisannya diwariskan dengan surat wasiat yang pakai cap jempol darah, karena dia buta huruf, nggak bisa menulis. Pali kota dan masyarakat menghargainya dengan membuat patung di kota itu. Hidupnya dikenang, dia meninggal pada usia tua, bukan karena sakit, karena tugasnya di dunia sudah selesai. Dia hidup bahagia, walaupun sebatang kara, seorang janda, tidak meratapi nasib. Tapi dia punya tujuan hidup yang mulia, bahwa hidup bagi sesama. Tujuan hidup yang mulia akan memberi kekuatan ekstra, menjalani perjuangan hidup di dunia, dan bahagia menuju kemuliaan, karena hidup yang bermakna. Tingkatkan komunikasi saya lewati, saya nggak usah sampaikan. Kalau orang kanker yang saya mau ingat lagi ceritanya adalah Ibu Catherine, yang belum lama ini saya undang sebagai tamu dalam talk show di Pola Hidup Sehat. Ibu Kretin, orang yang sederhana, dia kanker, stadion 4, kanker rahim, diangkat. Dia tidak bisa beli antioksidan yang mahal-mahal, dia nggak bisa beli buah peri-perian yang mahal-mahal, dia nggak bisa beli salad yang mahal-mahal, dia hanya makan lalapan. Untuk jus, dia hanya bisa jus wortel yang paling murah, itu pun nggak tiap hari. Dan supaya kenyang ampas wortelnya tidak dibuang, dicampur telor, dikopiok, dimakan lagi, itu pun wortelnya bukan di jus, tapi di parut. Dan dia hidup kerja menangani panti jumbo, yang membuat dia selain makan, merasa hidupnya berarti. Dia kena kanker stadion 4 sudah 25 tahun yang lalu, dan tidak pernah kampung satu kalipun. Menurut saya, saya berjumpa juga Elizabeth Meliana, kanker lidah stadium 4. Harusnya kemo 32 kali, baru 16 kali, harusnya kemo 18 kali, baru 8 kali, radiasi 32 kali, baru 8 kali, dia berhenti, nekat, pulang dari Penang, dokternya marah, lidahnya dipotong 3 per 4, tinggal 1 per 4. Tidak kemo, tidak radiasi lanjutan, sembuh, bukan hanya sembuh, lidahnya tumbuh kembali. Sekarang dia menangani orang-orang kanker di Surabaya, dan juga menangani keagenan, jasa kalau ada yang mau beropat ke China, dan nggak bisa bahasa China, nggak ngerti rumah sakit yang mana, butuh pendampingan, menurut saya pelayanannya itu yang membuat dia nggak kambuh-kambuh. Bahkan lidahnya tumbuh kembali. Saya punya teman sahabat baik, juga tanggar lidah, dipotong 1 per 3, dan meninggal dunia. Ini dipotongnya 3 per 4. Banyak kisah orang-orang yang ketika mulai berbuat baik, Gavrila, ketika stadium 2 kemo radiasi, Kepka Penang, 2 tahun lagi kambuh, stadium 3 kemo radiasi, sembuh 3-2 tahun, kamu lagi stadium 4, metastase ke paru-paru. Saat itulah dia nggak kemo, nggak radiasi lagi. Mau mati-mati, mau hidup-hidup. Tapi dia bilang sama Tuhan, berpanjang hidupku, aku mau melayani sesama. Dia makan sehat ala dokter Tang Syotian, dia meditasi, senci. Dia olah nafas sehari 4-5 jam, habis itu dia pelayanan. Dia nggak pikir dianya sakit, dia mulai melayani orang lain. 3 tahun kemudian, ketika kamu punya anak, dia PET scan, dinyatakan bersih, sampai sekarang udah 5 tahun, kagak kambuh, kagak ada lagi kanker. Saya berjumpa dengan orang-orang yang sembuh, dan mayoritas mereka tidak lepas dari menemukan tujuan hidup, menemukan tujuan hidup, menjalani tujuan hidup itu. Sekarang kita akan akhiri dengan praktek. Tarik nafas, tarik 8-8, tapi sambil melakukan meditasi, sambil melakukan kognitif terapi, sambil melakukan perenungan mengenai hidup ini. Kenapa sih yang kita mau cari? Kemana kita mau pergi? Untuk apa kita hidup? Apakah saya hidup berarti? Apakah saya hidup berguna? Apakah saya hidup mulia? Kalau tidak, kita tahu caranya hari ini, kita belajar, kita praktekkan. Kita akan lakukan olah nafas pelan, olah nafas water breathing, istilah saya, dengan ritmenya OMG, tarik 8-8, tapi nanti setelah 3-4 menit dengan ritme itu, kita hentikan ritmenya, kita pindahkan di musik, atau ganti narasi. Setelah itu kita praktek, cukup 10-15 menit, terus untuk kita waktu buat tanya jawab. Tapi kita praktekkan dulu, supaya apa yang kita dengar, kita renungkan. Kita masukkan di pikiran kita, kita masukkan di perasaan kita. Saya stop rekamannya, karena kalau menggunakan audio orang lain, bisa bermasalah dalam YouTube. Saya pause dulu. Tetap dengan hitungan, tarik 8, buang 8. Nikmati saja nafasnya. Sambil kita ambil waktu seperti saat beduh. Berbicara dengan diri sendiri, atau berbicara dengan Tuhan tentang diri sendiri. Membawa pelajaran menjadi sebuah perenungan, menjadi sebuah tujuan hidup, nilai hidup, arti hidup. Sambil tarik nafas pelan-pelan, dan buang nafas pelan-pelan, oleh perkataan Tuhan. Saya bersyukur dengan sakit atau pisah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya. Melalui sakit ini, saya menemukan diri saya sendiri. Saya menemukan Tuhan dalam hidup saya. Saya menemukan tujuan hidup dan arti hidup. Saya berjanji kepada diri sendiri dan berjanji kepada Tuhan. Saya menjadi orang baik. Saya mau berperan, saya mau berguna. saya mau mencari kebahagiaan karena hidup yang berarti, kemuliaan karena berguna, dihargai karena berperan. betapa orang kecewa karena minta dihargai dan tidak dihargai. Suami minta dihargai dan istri tidak menghargai. Istri minta dihargai dan suaminya tidak menghargai. Anak-anak tidak menghargai. Mertuanya tidak menghargai. Bagaimana kalau kita berhenti meminta dihargai tapi kita mulai berpikir peran apa yang harus saya kerjakan dalam hidup ini. Untuk apa kita bermeditasi, berolah nafas, dalam keheningan, untuk mencapai kesadaran murni. Apa itu kesadaran murni? Mencari-cari penglihatan dan sensasi melihat cahaya putih. Anda kurang makan juga bisa bercahaya putih. Kesadaran murni adalah ketika hati nurani diterangin oleh pelajaran yang ilahi nilai-nilai dari Tuhan mengenai tujuan hidup dan arti hidup. Kita dibawa pada tujuan dan nilai-nilai yang kita lakukan dan ketika kita betul-betul melakukannya kita kembali bermeditasi bersaat eduk kita tenangkan pikiran tenangkan perasaan maka yang namanya bahagia mulia dan berharga bukan sensasi bukan sesuatu yang dicari-cari rasanya tapi itu muncul sendiri dengan kuat kita mengenang kehidupan dan kita tersenyum atau kita tersenyum karena kita mulai menemukan tujuan hidup seperti orang yang dalam kegelapan dan melihat terang dan kita ada harapan bahwa kita akan berjalan dalam terang itu kita berjalan kita berbuat kita berkarya ada saatnya kita malam hari kembali duduk tenang kita bermeditasi kita berolah nafas kita bersaat eduk apapun namanya yang Anda gunakan yang terjadi adalah hati nurani saudara berjumpa dengan Tuhan ada kalanya kita capek tapi di hati nurani yang terdalam Tuhan menghibur kita engkau berharga anakku orang lain gak menghargai engkau tapi aku menghargai engkau engkau mulia aku tahu siapa dirimu karena aku yang menciptakan kamu pernahkah Anda menangis dalam hadiratnya karena seolah-olah Tuhan berkata kata dalam roh saudara dalam hati nurani saudara yang terdalam karena Anda hanyut di dalam kesadaran akan keberadaan Tuhan tidak banyak orang di dunia yang mengalami hal itu dalam hidupnya mereka larut dalam kepedian larut dalam kesengsaraan larut dalam mengasihkan diri sendiri larut dalam kehampaan ketiada berartian larut dalam ketidakberdayaan keputus asaan doa saya melalui sakit yang Bapak Ibu alami melalui pelajaran-pelajaran pola hidup kita menemukan arti hidup dan tujuan hidup kita lakukan self-talk tidak berkata-kata tentang diri sendiri tapi juga bisa berkata-kata sebuah doa di hadapan Tuhan Tuhan aku sekarang tahu aku ciptaan Tuhan yang mulia yang berharga Tuhan menciptakan aku untuk sebuah tujuan tertentu yang berguna dan berarti Tuhan bawa aku Tuhan bawa aku dalam tujuan itu tuntun langkah-langkahku ya Tuhan dalam menjalani hidup ini semakin Bapak Ibu larut dalam tujuan hidup yang mulia larut dalam menjalankan nilai-nilai itu maka Bapak Ibu bisa melupakan sejenak sakit yang di alam kita gak pikirin lagi sakit kita walaupun kita makan sehat makan suplemen olah nafas kita mulai punya obsesi yang berbeda bukan ke dalam dalam arti mengasihi diri sendiri tapi menyayangi diri sendiri ketika kita melihat keluar maka yang ada belas kasihan bukan takut bukan kecewa bukan marah bukan jengkel dengan fakta yang sama dengan memori yang sama dengan kejadian yang sama respon kita menjadi berbeda karena fondasi yang kita taruh dalam hati terdalam kita cara pandang kita kepada diri sendiri yang akan mempengaruhi cara pandang terhadap dunia ini cara pandang cara berpikir terhadap kejadian dan peristiwa termasuk sakit penyakit nikmati nafas Tuhan saya selalu menyebut ayub yang berkata selama roh Allah dalam lubang hidungku nafas yang maha kuasa menyembuhkan aku kesembuhan batin kesembuhan pikiran akan mempengaruhi kesembuhan tubuh tubuh yang sembuh pun akhirnya mati dan kembali menjadi tanah apa yang akan kembali kepada Tuhan atau Allah jiwa kita nyawa kita nyawa yang dibersihkan lewat kejadian sakit penyakit nyawa yang dibersihkan lewat peristiwa-peristiwa yang diizinkan yang menyempurnakan jiwa kita kita memaknai kehidupan kita memaknai kejadian kecerdasan spiritual dan perjalanan spiritual adalah bagaimana kita memaknai hal-hal yang kita alami dalam kacamata Tuhan jika kita ikhlas kita menerima kita mengerti bahkan kita bersyukur dengan apa yang terjadi kita akhiri teman-teman kalian boleh mengakhiri satu menit dengan doa sesuai iman kepercayaan masing-masing meditasi malam ini olah nafas malam hari ini amin amin kita selesai selesai iman kalau yang bertanya saya berikan review olah nafas untuk kanker orang yang kena kanker juga termasuk mium kista autoimun dalam satu kelompok penting adalah olah nafas yang dengan kuatnya menaikkan para simpatetik maka kalau saya bikin recapnya kira-kira dari berbagai banyak metode yang kita kenal bangun tidur mulai dengan nafas nafas 88 ada waktu 30 menit 30 menit ada waktu 60 menit 60 menit nafas 88 ini bisa kombinasikan bagi yang ikut kelas senci maka membawa pikiran perasaan dalam keheningan tapi secara teknik 88 sangat kuat menaikkan para simpatetik bagi yang selain kanker juga ada masalah dengan pembuluh darah maka buangnya waktu 8 itu lakukan teknik plumbing dimana mulut ditutup gigi buka dikit lidah bergetar membuat huruf M ujung lidah yang bergetar pelan maka itu akan membuat nitrik okside meningkat secara luar biasa kalau bangun tidur katakanlah jam 5.30 lalu ada aktivitas yang lain nyapu baca sateduh nyanyi kelas pagi maka sebelum sarapan tergantung sarapannya jam berapa ada yang ikut auto pagi juga intermittent fasting lalu sarapan jam 10 jam 9 maka sebelum sarapan lakukan ping-pong 2 minimal 3 kalau pakai nafas ritme banyak file yang 4 maka pilih yang tarik buangnya adalah 2 4 sebelum tahan nafas jadi tarik 2 tarik buang buangnya lebih panjang karena itu juga termasuk yang menguatkan parasimpatetik karena banyak orang kanker ya karena bertahun-tahun mungkin kena dari stadium 2 3 otomatis stresnya itu cukup tinggi sehingga simpatiknya tinggi kekurangan parasimpatetik maka di ping-pong modifikasi yang tarik buangnya 2 banding 4 kalau ada waktu lagi maka sebagai selingan jam 9 jam 3 sore udah kembali lagi aja nafas 8 minimal 15-30 menit mau sambil di mobil jam break kalau yang jadi kantor jam break kalau yang ibu rumah tangga enak lebih longgar lagi ada waktu 15 menit duduk diam jam 3 sebentar jam 3 jam 9 jam 3 tarik 8 buang 8 sambil homing juga boleh lalu sebelum makan sore kalau ada waktu lagi misalnya sempat maka boleh kembali timpoh 2 tapi yang tariknya 2 buangnya 4 kalau enggak ada waktu di sore hari susah maka ada tamu segala macam maka paling tidak paling tidak lakukan lakukan sebelum tidur 8 ini secara teknik bernafas sekarang yang pagi 30 menit malam 30 menit itu kalau mau diselingi namanya dikombinasi dengan tekniknya John Kabat Sin yaitu MBSR atau MBJT maka teman-teman bisa masuk ke Youtube dan ketik aja di Youtube workshop 4 ada 4A 4B itu adalah teknik 8-8 tapi secara pikiran dan perasaan itu diolah dengan tema tertentu jadi itu di workshop 4, 5, 6 begitu 5 begitu 6 mengenai self mengenai healing terapi begitu 7 itu kayak seperti hari ini sebenarnya tapi cuma 2 modul 7 dan 8 itu self image 1 8 self image 2 workshop 9 itu inner healing terapi 10 plastik otak dan seterusnya modul 15 seperti kita di kelas khusus ini kelas berbayar ini mengenai soul healing kemarin kita sesi 1 sesi 2 kisah ayub yang nanti kita akan lanjutkan lagi sebenarnya itu adalah untuk sisi otak tapi tekniknya sambil malam pari 8 buang 8 ada perenungan yang kita lakukan dalam komitmen di pikiran kita di perasaan kita sebagai contoh saja saya tunjukkan yang box shop 4 serial MBSR atau untuk perasaan misalnya maka kita bisa melihat tema-tema rasanya tema rasa tema perasaan itu sebenarnya tidak jauh dari gambarnya David Hopkins sebenarnya ada dasar teorinya di situ untuk modul olah rasa yang mana misalnya tadi kan secara teknik tadi 8 buang 8 temanya maka misalnya masuk ke Youtube ketik workshop workshop 4 jarot workshop 4 jarot atau jarot juga boleh maka akan muncul nanti pelajaran dasarnya autonomic nervous system tapi setelah itu akan ada tema-tema seperti olah nafas ketentangan batin olah nafas kebahagiaan olah nafas ucapan syukur olah nafas pengharapan itu adalah serial rasanya ada sampai A, B, C, D, E, F, G yang ketik saja 4A 4B 4C begitu tahu 4C 4D nya mana ya ketik saja workshop 4D pasti ada 4E nya di sini 4F juga ada bukan 3F 4E kebahagiaan nah itu adalah pelajaran-pelajaran mengenai olah rasanya olah rasa atau MBSR sebenarnya ketika kita berolah nafas tarik 8 buang 8 secara teknik tapi kita sambil atur perasaan kita nah itu bedanya sebenarnya antara MBSR MBJT dengan senci senci tidak mengatur rasa tapi pikiran diistiratkan perasaan diistiratkan dan biarkan hati rurani yang mengeluarkan memorinya laporannya apa yang dialami yang dirasakan nah kalau MBSR secara sengaja menterapi dengan kita misalnya ketenangan batin ya kita ambil tarik nafas kita cuma membayangkan hal-hal yang tenang yang bikin kita tenang membayangkan duduk di pinggir danau yang tenang atau dengan lagu atau narasi nah kalau narasi berarti pakai narasi saya atau kalau lagu teman-teman boleh pilih lagu misalnya hatiku tenang bersama denganmu Tuhan kau perlindunganku karena kita gelisah dengan orang yang mengancam kita tapi kita punya tahu kita tahu Tuhan yang melindungi saya jadi itu dengar lagu aja sambil tarik nafas pelan-pelan kita rasanya tenang karena ujung-ujungnya yang dicari adalah rasa , ketenangan yang luar biasa di dalam batin kita karena waktu di dalam batinnya itu tenang itulah yang akan memicu hormon misalnya serotonin begitu kita pakai kata-kata kasih sampai kita rasanya aduh aku ini sayang banget disayang Tuhan apa kita merasakan kasih sayang hormon melatonin dah keluar apalagi waktu tadi itu pelajaran kita kayak Jandamun atau Margaret Hargery kita lakukan kita ke Panti Aswan kita berbuat baik lalu pas meditasi itu kita nikmati kejadian yang kita lakukan lalu kita merasa berharga karena betul-betul kita baru saja melakukan hal yang berharga nanti kita dikasih kerinduan untuk melakukan hal itu lagi lalu kita lakukan lagi kita merasa berharga lagi itu bergulung rasanya rasa berharga itu kan bergulung walaupun kadang ada bosen dan capeknya juga capek ini gini-gini terus tapi begitu kalau enggak begini saya ngapain hidup ini saya hidup juga maksudnya baru sendiri lama-lama itulah namanya perjalanan spiritual dan ketika kita hidup dalam perjalanan spiritual istilahnya kita lupa kalau kita sakit kalau kita minum obat jadi ingat makanya kalau diabet gulanya di bawah 120 enggak usah minum sehari-hari kita enggak mikirin sakit minum suplemen boleh jadi kita enggak mikir kita lupa kalau kita sakit seneng kalimatnya bukaterin saya lupa kalau saya sakit ya mari ke pati jumbo nolong orang nolong orang lupa kalau saya sakit ya bagus jadi enggak sakit beneran udah tato udah 25 tahun saya enggak nganggep saya kanker lagi ya udah hidup aja biasa tato udah enggak kanker lagi tato ya udah hidup di jalan ini 25 tahun juga ya saya percaya kita kalau dibikin kita dibikin sibuk oleh Tuhan oleh tujuan hidup yang kita temukan sibuk di dalam kebahagiaan akan jauh berbeda nanti dengan orang yang larut dalam kebetian merasa enggak berarti merasa enggak berguna hidupnya cuma ngerepotin orang lain lebih baik mati lagi ya lebih baik mati udah kembali lagi ke modul yang pertama soul healing and miracle saya cerita Ayub yang berkata lebih baik mati tapi Ayub mencabut perkataannya Ayub kita juga mencabut perkataannya dan kita berkata-kata tentang gini sendiri atau self-talk waktu yang kita pelajari bisa dihubungkan lagi dengan pelajaran-pelajaran awal yang lalu ya semoga hal-hal ini menjadi sebuah insight kehidupan menjadi sebuah mindset baru mengenai hidup ini dan itu akan mewarnai hormonal kita karena memang pelajaran dari MPSR-MPCT John Kabat Sin lebih banyak hal-hal seperti ini mengambil kombinasi dengan teknik nafas dari sebenarnya Sten Ekberg juga dokter Sten Ekberg ya saya tunjukkan dokter Sten Ekberg itu persis mirip dalam pelajaran seperti pelajarannya Mas Kung Kung itu mengenai ritme-ritme nafas dokter Sten Ekberg kalau mau ditambah dengan kanker boleh juga ini saya ketik dokter Sten Ekberg dokter Sten Ekberg GERD dokter Sten Ekberg koleserol dokter Sten Ekberg insulin resistan dokter Sten Ekberg protein muncul banyak banget kita pilih dokter Sten Ekberg kanker mau tambah lagi jadi ini dokter Sten Ekberg dia mengajarkan olah nafas yang dibahas justru olah nafasnya Wim Hof makanya Wim Hof itu sangat menarik bagi banyak para dokter sehingga karena tingkat jenis kesembuhannya yang banyak banget terjadi ketika orang berolah nafas Wim Hof dia jelaskan dalam Wim Hof ini yaitu ketika orang berolah nafas yang dengan tahan nafas terjadi hipoksia sesaat itu justru menstimulasi aktifnya survival circuit itu kalau menurut Sten Ekberg makanya pelajaran Sten Ekberg yang tadi saya tunjukkan tadi lagi yang paling atas ini yaitu analisa penjelasan bedah teknik Wim Hof oleh Sten Ekberg itu kalau Anda simak bahasa Inggris Pak Anda masuk ke Youtube ketik jebakan kematian jarut itu saya membahas Sten Ekberg yang modul 20 strip 7 jebakan kematian oleh kanker dan kesembuhan nanti saya post di WA Group modul 27 ini saya post nanti sebagai pelajaran minggu ini tambahan selain malam ini itu jebakan kematian itu adalah ringkasan tadi dari Sten Ekberg tadi oke kalau tidak ada yang bertanya ya kita akhiri sampai jumpa lagi Senin depan tapi setiap pagi bisa berjumpa dengan saya dalam program praktek bersama seluruh anggota PHS selamat malam